Inilah bentuk penampakan dari speaker ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, di video kali ini kita akan mencoba sebuah speaker copotan dari speaker Harman Kardun. Seperti pendahulunya speaker viral, speaker ini juga sudah mulai cukup dikenal di karangan DIY. Seperti apa pendampakannya, yuk kita lanjutkan video ini. Kita percepat saja proses unboxing ini. Dalam kemasan ini ada dua speaker, yaitu rencananya untuk channel kanan dan channel kiri. Sekarang mari kita buka speaker pertama. Dan inilah penampakan dari speaker tersebut. Ternyata speaker ini cukup kecil, hanya satu genggaman saja. Berbeda dengan speaker viral yang dilengkapi dengan box yang pernah saya bahas pada video sebelumnya, speaker ini dilengkapi dengan satu tweeter dan dua buah pasif radiator. Seperti yang terlihat pada video, speaker ini dilengkapi dengan empat buah kabel. Dua untuk tweeter dan dua lagi untuk speaker. Pada bagian box speaker ini dilengkapi dengan beberapa plat besi. Dan sama dengan speaker viral sebelumnya, speaker ini memiliki tweeter yang sudah kempot. Bisa saja ini terjadi karena faktor dalam perjalanan. Untuk mengembalikan pada posisi semula, cukup ditekan pada bagian tweeter yang kempot tersebut. Sehingga dalam beberapa saat, tweeter akan kembali pada posisi semula. Di bagian atas speaker ini terlihat seperti label produksi dari speaker tersebut. Juga ada tulisan Harman Kardon. Sekarang saya akan coba membuka kemasan kedua dari speaker ini. Tentu tampilan speakernya tetap sama, tapi sebagai pembeli, kita harus mencek semua barang yang kita terima. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, tentu barangnya tetap sama. Memiliki satu speaker, satu tweeter, dan dua fasib radiator. Untungnya, pada kemasan yang ini, bentuk tweeternya tidak lagi kempot, tapi normal seperti biasa. Ada plat besi seperti sebagai pelindung pada speaker ini. Seperti biasa, kita akan coba mengukur beberapa bagian speaker ini. Kita mulai pada bagian speaker. Saya mendapatkan nilai 2 in untuk diameter speaker ini. Serta nilai 2 cm untuk tweeter. Saya mendapatkan nilai 6 cm untuk panjang fasib radiator. Serta 4 cm untuk lebar fasib radiator. Sekarang kita lihat bagian bodi speaker ini secara keseluruhan. Tinggi atau panjangnya mencapai 10 cm. Sedangkan untuk lebarnya, 7,5 cm. Mungkin di antara sahabat ada yang penasaran, seperti apa bentuk speaker ini. Maka, saya akan coba membuka speaker dari boxnya. Saya membuka baut speaker ini sampai ke baut yang terakhir. Hingga speaker ini bisa dikeluarkan dari boxnya. Inilah bentuk penampakan dari speaker ini. Ternyata, speaker ini memiliki bentuk neodymium, yaitu dengan magnet yang lebih kecil, namun berkualitas bagus dengan respon suara yang lebih jernih. Speaker dengan jenis ini cocok untuk speaker portable atau speaker mini, yaitu seperti speaker bluetooth. Saya harus memasang kembali speaker pada posisinya. Dan selanjutnya, kita akan mendengarkan suara dari speaker ini. Namun, sebelumnya kita harus menghubungkan speaker ini pada sebuah amplifier. Setelah speaker terhubung pada amplifier, saatnya untuk mendengarkan suara dari speaker ini. Melalui kabel AUX, saya menghubungkan speaker ini pada sebuah STB. Sehingga, suara bisa dihasilkan dari STB menuju amplifier, dan secara langsung di internet. Seperti yang sobat dengar, ada getaran pada speaker ini. Itu karena, saya menempatkan speaker ini langsung pada meja kerja saya. Getaran disebabkan oleh kuatnya suara yang dihasilkan oleh speaker ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjutkan video ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian sahabat suara dari speaker Harman Kardon yang sudah kita dengar, serta beberapa review mengenai speaker ini. Jangan lupa subscribe pada channel ini, dan share video ini sebanyak-banyaknya pada media sosial sahabat. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai ketemu pada video berikutnya. Saya tutup saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.